Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda disini menjelaskan atau berkomentar Pertama dengan Rihlah yang diadakan Markadzologa Al-Arabiah Sekaligus Milad yang ke-9 Yang pertama, Alhamdulillah acara ini memang sangat kita butuhkan Dalam rangka kita refreshing, meninggalkan sejenak kepenatan-kepenatan Yang ada kita rasakan di tempat kita tinggal Dari aktivitas-aktivitas kita yang menyibukkan kita Dan yang kedua, acara ini sekaligus menumbuhkan atau mempererat silaturahim Di antara khususnya pengurus dan juga para pengajar di Markadzologa Al-Arabiah Untuk lebih loyal lagi terhadap kegiatan-kegiatan yang diadakan di Markadzologa Al-Arabiah Dan mungkin disini Ana yang pertama kali ikut dalam acara Rihlah ini Sangat, apa istilahnya? Fun Sangat bahagia dalam kegiatan-kegiatan di Rihlah ini Memang ada sedikit perasaan kurang serb Agak sedikit kecewa Dengan aktivitas dari teman-teman, sahabat-sahabat Yang mungkin kurang untuk peduli Kurang menghargai Karena tidak mengikuti Apa yang telah diagendakan oleh panitia Karena mungkin rasa lelah Atau juga sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu Jadi ke depannya Ana mohon Pada rekan-rekan, para sahabat Untuk saling men-support Walaupun siapa itu panitianya Kita saling men-support Agar acara-acara kita dapat berjalan Sesuai dengan perundan yang telah kita Kesepakati bersama Mungkin itu saja Dan satu Dalam rangka milat ini Ana ucapkan Selamat milat untuk Markadzologa Al-Arabiah Yang ke-9 Semoga makin maju Semakin berjaya Untuk memajukan Dunia pendidikan Khususnya Bahasa Arab Semikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mabruk Alfa mabruk Terkhusus Milat Markadzologa Al-Arabiah Yang ke-9 Mula-mula Semakin berbarkah Santrinya semakin tumbuh manfaat Untuk Mata Rasulullah Terkait masalah kesan dan pesannya adalah Kesannya Yang dimana Acara Rehla ini Banyak sekali kita mendapatkan ilmu Terkhusus Di dalam membangun Kasih saya Keakrapan Kekeluargaan Sesama antar pengurus Dan Terlihat daripada Di antara Pengurus Saling Senang Bahagia Dalam acara ini Ada pun untuk pesannya Menemudahan Acara ini Tetap terdiedakan Tetap Diwujudkan Setiap tahunnya Untuk Membangun Semakin kuat Ikatan kekeluargaan Terkhusus Bagi para pengurus Markadzologa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Milat mubarak Untuk Markadzologa yang ke-9 Semoga Terus menelurkan Santri-santri Yang Berakhlakul karimah Berakhlak Ngabawi Dan Seterusnya Semoga Para santri Santri warahmatullahi wabarakatuh Mendapatkan Temu yang bermanfaat Di dunia warahmatullahi wabarakatuh Untuk kesan dan kesan Alhamdulillah Kami Banyak belajar disini Terutama dari guru Yang memang Benar-benar Membimbing kami Disini Untuk terus Menjalin ukhwah Sesama Para pengurus Baik itu pengurus Maupun di luar pengurus Terutama dalam Menjalin ukhwah islam Kesannya Tempat ini Begitu indah Terima kasih Ustaz Taufik Hudaya Yang telah merekomendasikan Mila Ukasah Alhamdulillah Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan hari ini Dengan izin Allah Yang pertama kali ini Mudah-mudahan ketepannya Dalam mengaji Dan mengikuti acara-acara kegiatan Terima kasih Assalamualaikum Pendakwa-pendakwa Untuk menjahatkan agama Islam Ke seluruh dunia Kesan dan kesan Selama Ana ber Cipung di Matkak Zulugo Jadi menambah Pertama persahabatan Kawan Serta kenal dengan ilmu-ilmu agama Dapat menjegah Daripada ahlak Ana di luar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk acara Dari Anniversary Marka Zulugo Yang ke-9 ya Yang ke-9 tahun Itu Kesan saya ya Alhamdulillah Kita dapat Tempat Yang memang cukup Memadai Bagus Dari segi fasilitas Dan Sebagainya Dengan harga yang Murah juga Terima kasih kepada Para donatur Juga yang Sudah Meluangkan Waktunya Rizikinya juga Dan Apalagi ya Saya baru datang sih soalnya Terus Pesannya Ya ke Bang Anas Alhamdulillah Kalau Cara terlihat tahun ini Tahun 2024 Anep juga pertama kali ikut Yang jelas Bersyukur ya Bisa bergabung Di Di dalam Meyesan Acara ini Bisa ikut Berpartisipasi Terus Ikutnya juga Senang bisa Kumpul bareng Semuanya bisa pada datang Dan juga Perga-perga Mengebicarakan Juga semuanya Alhamdulillah Itu berjalan dengan baik Dan Sarannya Acara kedepannya Mungkin bisa lebih Lebih rame lagi Lebih tepat waktu lagi Buat hadir Sama Tidak ada sih Tidak dikurangkan tempat Ajib tempatnya Mabruk Alfa Mabruk Buat Markazul Lugoh Yang ke sembilan Semoga Makin jaya Dan rasa Kekeluargaannya Makin erat Yuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mabruk Alfa Mabruk Buat Pesantren Markazul Lugoh Al-Arabiah Yang ke sembilan Semoga Markazul Lugoh Ataupun Pesantren Yang dipimpin oleh Gurunda Ustadz Mata Farisi Menjadi pesantren Yang barokah Yang manfaat Dan bisa Mendidik Atau Meregenerasikan Calon ulama Di negeri ini Dan Kesan-pesan kita Selama di Markazul Lugoh Alhamdulillah Kita belajar banyak Tentang organisasi Tentang bagaimana Ilmu-ilmu Yang bisa Bermanfaat Untuk Masyarakat Dan bisa Menjadi Pelajaran Bagi kita semua Bahwa Di Jakarta Masih ada Para pesantren Yang top Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mabruk Alfa Mabruk Untuk Markazul Lugoh Al-Rubiah Semoga Di ulang tahun Yang ke-9 ini Markazul Lugoh Lebih Berkah Lebih solid Lebih Maju lagi Untuk pesan-pesan Untuk Kriplah Hari Ini Masya Allah Seru banget Pemandangannya Bagus banget Dan vilahannya Begitu nyaman Sip Pokoknya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh